Sementara itu Presiden K-6 RI yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono buka suara terkait proses pembangunan tol Suramadu. Hal itu disampaikan SBY di sela-sela kunjungannya di Jawa Tengah pada minggu siang. Presiden K-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengaku gerah dengan pemberitaan terkait pembangunan jembatan Suramadu yang selalu diklaim sebagian pihak sebagai hasil pembangunan dari pemerintahan era Megawati. Ketua Umum Partai Demokrat itu membenarkan bahwa pembangunan itu dimulai di era Megawati namun sempat terhenti dan dilanjutkan di era pemerintahannya hingga selesai dan diresmikan pada tahun 2009 silam. Bahkan menurutnya ada pihak-pihak yang berupaya membenturkan dirinya dengan Presiden Jokowi dan Megawati terkait pembangunan fisik jembatan Suramadu. Fisik jembatan Suramadu diawali oleh pemerintahan Ibu Megawati Terhenti dan akhirnya kami lanjutkan dan kami selesaikan. Itu yang sesungguhnya. Dan pesan saya janganlah membentur-benturkan antara saya dengan Pak Jokowi, saya dengan Ibu Megawati karena tidak baik. Terima kasih telah menonton!